Drama pengemudi menyiasati aturan ganjil genap terekam kamera hari ini. Di hari kedua tilang ganjil genap, jumlah pelanggaran jauh menurun jika dibandingkan dengan masa sosialisasi pekan lalu. Sambil memegang pelat nomor kendaraan berwarna merah alias kendaraan milik pemerintah, pengemudi mobil sedan ini terus berargumen menolak sanksi tilang. Pegawai negeri sipil ini berdali, mobil dinas semestinya tidak bisa ditindak meskipun melanggar. Sementara petugas tetap mengganjar hukuman tilang setelah mendapatinya mengganti pelat nomor kendaraan di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Selain itu, petugas juga menghentikan sejumlah kendaraan yang keluar dari tol dalam kota kawasan Selipi karena melanggar gajil genap. Catatan di hari kedua tilang ganjil genap, jumlah pelanggaran justru jauh menurun jika dibandingkan dengan masa sosialisasi pekan lalu. Di tengah rai, sebagian pengemudi memilih menuruti aturan, sebagian lain ternyata menunggu di tempat peristirahatan jalan tol. Ya, sejumlah pengendara berpelat genap terlihat memarkirkan kendaraannya di area peristirahatan di tol Cilitan, Jakarta. Meskipun masih jam 9 pagi, namun para pengemudi ini rela menunggu hingga 1 jam ke depan untuk menghindari tilang yang sudah berlaku Senin kemarin. Area peristirahatan tol Jakorawi kilometer 60 pagi tadi terlihat penuh. Bukan oleh pengendara yang ingin menyisi bahan bakar atau ke toilet, melainkan sedang menunggu berakhirnya waktu ganjil genap untuk masuk ke wilayah ibu kota. Ya, saya ke jebak ganjil genap. Kan sistemnya sekarang kan tanggal ganjil ya, mobil saya belakangnya genap. Jadi biar lama nunggu gak apa-apa, yang penting gak kena tilang. Sebetulnya sih kelamaan, kalau misalkan saya paksa nanti malah ribet sayanya. Nanti kena denda. Kelamaan sih, tapi gimana lagi ya namanya nanti kena ganjil genap. Jadi nanti ditangkep sama polisi, jadi saya nunggu sama polisi. Pengemudi mengaku rela menunggu di pinggir jalan tol demi menghindari petugas yang sudah berjaga di pintu keluar tol dalam kota Jakarta. Tim Liputan Trans 7